Bupati Belitung, Sahani Saleh bersama dengan jajaran Forkopim daturun langsung dalam operasi justisi penerapan PPKM level 4 pada Rabu 28 Juli 2021 malam. Rombongan menyisir titik keramaian malam di sekitaran kota Tanjung Pandan, mulai dari Cafe Senang sepanjang Jalan Sriwijaya, Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Air Kelubi. Pengunjung yang kedapatan berkerumun dan tidak mengenakan masker di atas pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dilakukan swab di tempat. Namun dari puluhan sampel yang diswab hasilnya keseluruhannya negatif. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan pos Belitung ada Disa Ariandi. Halo, Disa selamat siang. Selamat siang Nila. Bisa-bisa diinformasikan Razia Gabungan ini melibatkan siapa saja? Baik, terima kasih Nila bahwa Razia Gabungan ini melibatkan dari pemerintah Kabupaten Belitung yang meliputi Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Satpol PP, kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yaitu TNI Polri Nila. Nah, untuk kegiatan tersebut tadi malam dilakukan dari mulai pukul 21.00 hingga pukul 22.30 menit Nila. Area mana saja lebih detailnya bisa yang kemudian menjadi sasaran dari Razia Gabungan ini? Untuk Razia Gabungan ini dilakukan oleh tim gabungan tersebut yaitu menyisir tempat-tempat yang sering menjadi pusat keramaian para masyarakat seperti area KP Senang ataupun pusat kota Tanjung Pandan, kemudian area perdagangan seperti warung kopi dan tempat-tempat anak muda yang sering melakukan berkerumun pada malam hari. Demikian Nila. Lalu dari Razia Gabungan ini mungkin bisa dijelaskan bisa apa saja yang ditemukan oleh petugas dan tindak lanjut yang dilakukan dalam Razia Gabungan ini seperti apa informasinya? Baik Nila, bisa dilaporkan bahwa untuk kegiatan tadi malam, tim gabungan menemukan beberapa masyarakat ataupun pedagang yang masih membuka dagangan mereka lewat dari pukul 20.00 sesuai ketentuan dari Surat Redaran Bupati Blitung. Kemudian pada saat melakukan pengecekan tersebut ditemukan beberapa masyarakat ataupun pedagang yang tidak menggunakan masker ataupun memakui protokol kesehatan sehingga langsung dilakukan swab antigen pada di tempat maksud Nila. Dan hasil dari swab antigen itu semuanya negatif, Nila. Terima kasih. Baik Saudara, informasi lebih detailnya, wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan Bupati Blitung Haji Sani Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Malam hari ini bagaimana Pak? Malam hari ini kan kita mengadakan BPM kan? BPM kan? BPM? BPM yang terlibat. Nah, jadi ya, terutama kita yang memberikan peringatlah beberapa hal kan. Kita berharap secara kesadar untuk disiplin menerapkan BPM itu. Pertama kepada pedagang-pedagang tadi, jam malam, ya, sampai beratas mereka untuk makan di tempat sampai jam 8 malam. Nah, selanjutnya mereka, ya, take way ke take way kan. Nah, itu kita harapkan. Kalau Bapak melihat tadi gimana Pak? Dengan kondisionalnya. Kalau tadi, ya, Alhamdulillah, ya, sudah banyak yang, ini kan, yang banyak tertip-tertiplah, ya, walaupun belum Ustaz Mursen, tetapi, ya, apa namanya, boleh dikatakan sudah pahamlah dan mengikuti. Aturan, ya, apa yang kita dibuat. Soalnya, kalau tidak mengikuti itu, ya, kita tidak akan putus Corona ini. Nah, jangan sampai ini Corona yang 19-19 ini tidak tuntas, ini kan ada lagi. Perjenis baru. Perjen baru, Delta. Nah, inilah. Nah, kita berharap, kalau ini tuntas, kita berpahamlah, jangan sampai perjen baru itu masuk. Nah, itu kan, itu lebih baik. Sisi lain, kita memberikan kesadaran ke dalam masyarakat selama ini, kan. Maka, sekaligus, kita ada kan, ada mereka yang kerumun. Nah, bisa, baru-baru langsung. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, saudara. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih.